Oke pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan kembali untuk mesin terbaru dari Maxindo yang mana di sini kita tampilkan yaitu ada tiga mesin ya dengan ukurannya berbeda-beda ya dari yang kecil sedang sampai yang besar Oke Pak Mirsa untuk detailnya mungkin Pak Jamal nih ya Pak mesin dog mixer ini ini lebih umum itu digunakan untuk apa Pak Jamal dia kalau untuk intinya sih dia buat adonan mie sih Pak adonan mie ya tapi kalau kayak kue mungkin bisa juga sih bisa ya dia bisa buat kue pelet angsin juga bisa soalnya jatuhnya ngemik sih Pak oh ya artinya lebih ke mengemik antara adonan dari tepung atau terigula ya dengan telur atau dengan bahan-bahan yang lainnya itu pun tergantung dari resepnya nah disini kita ada tiga mesin nih Pak Jamal nih ya Pak 1 2 dan 3 nah mungkin kita akan bergeser dari mesin yang kecil dulu aja Pak Jamal nah ini mungkin Pak Jamal bisa sampaikan secara detail untuk mesin dog mixer dengan kapasitas yang dari yang ini dulu Pak Oke Pak nah ini dia dog mixer dengan tipe MKS KDM 15-15-15 berarti 15 kilo-kilo ya 1 meter ya betul bukan kilo oke per proses oke nah disini ada tutup dapatkan tutup nah bahannya juga sudah stainless full ya Pak oke nah disini ada kaki dinamo dan ini ronda untuk ini pengetahuannya Pak nah ini untuk apa tuh kayak wadah ini penahan ya nahan Oh ya pada saat ini bisa di posisi itu ya seperti ini Pak Oke 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 kayak saya dicontoh aja Oh iya 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 ini bisa di oh untuk menuang lah ya posisi menuang ya oke Wah udah udah terpikir ya artinya untuk kue ini buat penahan agar tidak juga baret ya oke terus untuk listriknya berapa Bajamah dia menggunakan listrik 1100watt 1100watt dengan kapasitas yang dihasilkan 15 kilo per proses 15 kilo per proses Oke terus sudah dilengkapi dengan kabel nih penggeraknya pakai dinamo dinamo oke juga ada pembel sama gear-gear nah keunggulan dari mesin ini dia bisa dua puteran pak Oh dua puteran ya puterannya Pak ya puteran lah Oke kita coba ya Oke seperti ini Pak nah ini dia manual booknya ada manual booknya sudah dapat ya nah dia seperti ini posisinya ke belakang motornya ke belakang ya kita lah ya oke tempatin dia posisinya ke depan Oh iya jadi bisa dibalik arah ya betul depan mau ke belakang ya ya oke itu aja ya tuh itu aja nah baik sedikit saya review ini jadi penyampaian dari Pak Jamal ya jadi untuk mesin dog mixer 15 kilo ini yaitu dengan tipenya adalah MKS HDM 15 ya di sini menggunakan ton listriknya adalah di 11001100 dengan kapasitas yang dihasilkan dan 15 kilo per proses ya di mana tadi sudah dilengkapi dengan tutup ya manual booknya dan untuk di dalamnya pun sini sudah stainless steel full juga sama ya bodi untuk sampai sini gak stainless steel juga kecuali untuk rangkanya ya hanya untuk rangkanya ini dia yaitu menggunakan bersih siku ya yang di finishing menggunakan cat warna sama abu-abu nah disini juga sudah dilengkapi dengan karet pengaman jadi yang fungsinya adalah pada saat nanti akan dituang dia ada penahannya nah seperti ini oke nah jadi tidak merosak dari si bodi seperti itu tujuannya oke nah terus untuk yang lainnya disini mesin ini sudah dilengkapi dengan pengatur ya nah disini ini pengaturnya adalah bisa digunakan untuk perputaran baik itu ke belakang maupun ke depan seperti itu ya nah ini seperti ini cara membersihkan pun juga sangat mudah karena posisi seperti ini tinggal disiram air buang tadi aja selesai ya betul Pak nah ya jadi simple sekali nah ini tutupnya gastanis ya ini sengaja nih memang saya sisakan nah jadi dia dilapisi nah seperti ini nanti jantinya oke nah ya oke oke Pak Jamal ya Pak berarti untuk yang mesin mesin dogmiser HDM15 ini kita sudah sampaikan nih ya untuk dari spekifikasinya nah yang kedua adalah mesin apa nih dalam sama ya cuma beda kapasitas oke kalau yang ini dia dengan tipe MKS HDM25 HDM25 ya betul Pak nah di HDM25 itu yang membedakan di apanya aja Pak di kapasitas dari tabungnya juga beda lebih besar ya betul nah motor dinamonya juga pasti beda Pak sama listriknya juga juga pasti beda Oke untuk listriknya sendiri berapa nih Pak Jamal kalau yang HDM25 dia menggunakan listrik 1500 watt 1500 watt dengan kapasitasnya 25 ya 25 per proses nah jadi secara fungsi sama yang membedakan adalah dari kapasitas dan wattnya ya untuk wattnya yang HDMKS HDM25 ini untuk wattnya ini adalah 1500 dan untuk kapasitas produksinya atau prosesnya per proses maksud saya itu di 25 kg nah ya di sini juga dilengkapi dengan buku tadi ya untuk manual book lah oke dan untuk proses pembuatan proses kerjanya sama semua ya sama Pak sama juga ya cuma beda kapasitas aja jadi kapasitas dan listrik nah yang berikutnya yang ketiga nih Pak Jamal nih yang ketiga silahkan Pak Jamal yang ketiga ini dengan tipe MKS HDM50 Pak yaw ini besar ya 50 ya ini tabungnya udah ketahuan Pak oke ya pasti beda ini bahan udah stainless sama semua jadi kalau secara spekifikasi untuk bahan itu sama semua yang membedakan spekifikasi dari kapasitas dan listrik itu aja sih sebetulnya secara fungsi cara kerja untuk bodi menggunakan besi siku nya untuk bodi untuk apa namanya tempat adonan ini sudah menggunakan stainless ya bodi samping juga sudah stainless ya terus di sini sudah ada pengatur untuk pengaduknya ya baik itu ke depan maupun ke belakang seperti itu yang membedakan adalah di sini dia wattnya adalah di 2200 dengan kapasitasnya adalah 50 kg per proses nah oke Pak Jamal kita sudah dapat nih ya informasi detail dari masing-masing spekifikasi mesin ini secara fungsi adalah untuk membuat adonan percampuran dari tepung yang terigu dan juga bahan-bahan yang diperlukan dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses selamat menikmati